Oh, panitianya mau, saya gitu kan. Panitianya kan dua orang. Komisioner Gunawan Muhammad sama Selamat Raharjo. Saya kirim ini. Panitia di? Di Frankfurt. Oh, Jerman. Book Fair. Kapan ini? Sebentar lagi. International Book Fair. Indonesia sebagai tuan rumah. Di Jakarta, nanti? Di Jerman, di Frankfurt? Iya. Terus saya kirim, silakan, usul saya, apa bisa halte itu sebagai performance art ketika pembukaan pavilion Indonesia. Saya usulkan begitu. Teruslah panitia, saya hanya mengusulkan saja sebagai performance art. Saya usulkan ketika pembukaan pavilion Indonesia. Saya usulkan ketika pembukaan 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 p di tengah-tengah itu tiba-tiba ada halte yang sepi hanya dua orang orang ketiga ini tiba-tiba muncul pikiran saya ini saya tambahin orang ketiga sibuk sedikit mungkin geladakan mungkin apa dan tidak ngomong deh mungkin bagi penonton dia mengganggu karena warna wiri itu dan tidak pernah kelihatan wajahnya mungkin saya terkena teori keos itu keos itu gunakan termasuk penciptaan alam semesta itu keos setelah tercipta bumi awan semesta muncullah kosmos selalu dimulai dari keos ya dentuman bisa big bang itu keos dan sekarang masih ada tempat-tempat yang keos antara lain sabuk asteroid sebuah-sebuat bumi kita dijatuhi yang lain sudah tetap tetap tanami bumi lewat ini bulan lewat sini matanya ketemu ada gerhana asteroid tidak tidak milik sangat berbahaya dan film-film mereka sudah berkali-kali suatu saat bumi ini kejatuhan kejatuhan asteroid yang satu kilometer persegi dihancur dan mungkin nanti kiamat begitu bumi kita ini melewati sabuk asteroid pada saatnya kira-kira itu yang digebar surat al-jel-jelah setiap hari bumi diguncang setiap hari karena melewati daerah hujan meteor namanya sabuk asteroid itu keos dan masih ada keos bumi matahari sudah kosmos ya mungkin itu dalam sini kadang-kadang kita kira-kira kita kena keos dan itu pasti saya juga gak tahu jundruknya kemana dia itu tiba-tiba muncul gitu aja di tengah-tengah dialog yang dialog yang gak sengaja itu kita ketemu di sebuah itu kan dan sekedar ngomong aja karena tujuannya kita ngomong itu gimana mas oh iya salah gitu aja waktu nulis itu apa yang mudah sering waktu ya saya tertarik halte itu tertarik halte itu lagi ada disitu waktu itu ya pokoknya sering sering melewati halte kan jadi kondok-kondok penuh sekali halte dan kadang-kadang sepi sekali ada penjual koran ada tukaw pengemis ada yang mewakili bangkung kosong kira-kira halte itu kira-kira gagasan kehancuran iya gagasan kehancuran seperti penyair gagasan kita ini kan orang yang yang menjalani yang melewati jalan sunyi oh sunyi ya kita ini jalan sunyi karena gak ada orang reken kita jangan dikira wali kota itu reken kita jangan dikira presiden reken kita ada tokoh-tokoh sufi luar yang sangat ini sama sama jalur din rumi apa yang yang jalur din rubi puisinya juga kalau atar jelas mengenai burung-burung yang bisa berbicara itu tapi penemuannya rumi kenapa dia menciptakan sama berputar-putar itu kalau tarik-kata lain sama itu hanya bersikir saja bersikirnya Kadiriyah Sikir Nasabitiriyah Sikirnya binarabi khas jalur din rumi karena pengaruh dari helenisme Turki itu kan dulu yang namanya rumi setiap dia ekstase bersikir itu rumah Turki itu di tengah-tengahnya itu mesti ada pancang pancang seperti ini bulat dia selalu berputar-putar di pancangnya di tengah-tengah rumah suatu saat ketika dia sedang berputar itu untuk dia mendengar tukang emas pandai emas ting ting di telinga kita ting ternyata di telinganya secara lujur Allah 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 betul ini bersikir gaun ini bersikir rumput itu bersikir ada kita gak tahu rasanya makhluk juga bersikir yang bisa menangkap itu Rumi seluruh alam semestinya bersikir pada Tuhan maka katanya Nabi dan selesai laksanakan kalau kamu punya kuburan saudaramu anakmu istrimu istri saya itu jangan dibikin mausulio jangan dibikin kencing taruhlah batu di kepalanya atau pohon selama pohon itu hidup dia ikut berdoa insyaallah Nabi membukakan rahasia semua jepitan Tuhan semua bersikir hanya kita gak tahu bahasanya hmm jalur di Rumi palunya pandai emas itu di telinga kita ting ternyata bukan bersikir palu itu ya kebesaran Tuhan semuanya itu bersikir pada Tuhan kalau Ibn Arabi sendiri akhir puisi-puisi yang mengesankan salah satu yang paling mengesankan saya kalau kau beriman beramal soleh dan percaya pada hari kiamat ketika kau mau dikubur kuburanmu itu ada cendelanya dan dari cendela itu surga sudah kelihatan insyaallah ya mungkin kita gak bisa ngomong begitu kan gak pengalaman pengalaman kan sudah sudah di atas itu baru dia bikin puisi karena dia supaya puisinya bisa dibaca manusia ada kata Ibn Arabi gak perlu pembaca dia gak usah ngomong begitu misteri bagi dia tapi kan karena dia ingin nulis muncul kata-kata itu ternyata di alam Barsa itu di alam kubur itu sudah ada cendela siapa kok bisa begitu sulit-sulit jadi mereka itu memasuki dunia memasuki alam semesta memasuki alam dat alam batin betul 100% tidak seperti kita ini kita itu kadang-kadang keluar masuk sedangkan wadi keping ini jadi supi dan begitu pokong sewa kelewat pokong masih tertarik pada dunia sulit kalau mereka sudah tiba sudah ada gak ada urusan dan Ibn Arabi sudah mencapai titik berjalan tidak pernah bermalam di satu kota dua malam jalan terus dari Valencia dari Valencia di di Spanyol ke Mekah jalankan gitu sudah gak mau bukan baik belum pernah bermalam di satu kota maka dinamakan tingkat terakhir supi adalah darwis san pominta minta tidak punya maaf sudah mungkin baju ini bukan-bukan nyebelan dia mungkin diberi orang dan tidak memikirkan makan tidak memikirkan baju berjalan saja terus berjalan darwis itu tingkat tertinggi darwis darwis bahasa persia orang miskin ketika masuk jalan jendromi darwis yang berputar putar miskin yang berputar apa mungkin keduanya saling mempengaruh iya saling mempengaruh dan sebenarnya supi itu dimulai dari nabi iya tapi dulu belum ada namanya ibadahnya sudah ada zikirnya sudah ada namanya baru abad keempat abad keempat baru ada namanya sufi iya dari persoalan nama kalau ibadahnya sudah ada dari zaman rasul sudah ada nabi sendiri bersunyi-sunyi di Gua Hiram iya iya itu sunyi sudah sufi meninggalkan keluarganya berhari-hari jadi sudah ada tapi namanya belum ada berbuncul namanya ujlah iya sekarang orang menamakan sufi tapi muncul sufi populer ini yang kita harus hati-hati ini sufi populer sufi abal-abal sufi karbitan yang tidak punya gagasan falsafah iya karena jaman modern kan gampang sekali kita ikut apa tarikat apa kelompok apa pengajian kenapa kamu ikut pengajian tetangga saya ikut jasa juga saya ikut ikut-ikutan sehingga mungkin kita tidak usah mencari tarikat kita tidak usah mencari sufisme tarikat dan sufisme akan mencari kita katanya begitu mungkin harus ada bakat persis seperti seni anda tidak perlu mencari drama anda tidak perlu mencari sastra sastra akan mencari anda drama akan mencari teater akan mencari anda film akan mencari anda mungkin begitu maksudnya maksudnya bahkan yang sudah ada di kita iya dalam bahasa yang lebih tinggi makanya dikecam siapa yang ada serawan hamzah fansuri hamzah fansuri saya menemukan kabah dalam diri saya dikecam orang gara-gara itu iya mungkin itu termasuk salah satu pengecamannya arah niri iya saya menemukan kabah dalam diri saya karena yang dibaca itu hurufnya terlalu leterlek yang dibaca itu itu kan bahasa simbolik bukan makna yang ada di kata itu iya terlalu leterlek sama dengan Tuhan dalam diri saya kan begitu saya mungkin saya pernah menemukan itu kan banyak teks-teks India itu saya pernah saya melihat Tuhan dalam dirimu iya anda kok bisa langsung disini nyari-nyari tadi pak semakin makanan semua dimakan ikan kecil dimakan ikan besar ikan besar dimakan ikan raksasa segala ikan dimakan amphibia amphibia dimakan reptilia reptilia dimakan mamalia segala mamalia dimakan manusia manusia dimakan mahasat manusia dimakan oleh Tuhan saya enggak 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 sampai saya ngomong begitu aslinya 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 Tuhan bukan masyarakat karena saya makan kita kan bersenap siapa yang makan yang menciptakan kita yang makan malaikat aja berhenti enggak bisa ketemu Jibril Jibril itu jenderalnya jenderalnya malaikat kalau Jibril itu dalam bentuk aslinya seluruh ufuk dunia ini penuh dengan Jibril sayapnya membentang Jibril semua seluruh kemana sejak mulai itu Jibril itu enggak 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 berani hanya berhenti di sidratul muntah pohon terakhir paling jauh malaikat Muhammad silakan panjeninan menghadap Tuhan sendiri kenapa Jibril saya enggak sanggup saya hanya sampai di sini ini hanya Muhammad yang bisa ketemu wajah Tuhan kemana saja kamu hadapkan disitulah wajah Tuhan ini Muhammad yang bisa ketemu katanya Muhammad Tikbal kalau saya jadi Muhammad untuk apa saya turun ke bumi tapi Muhammad bukan sufi seorang rasul dia harus bergabung kembali dengan umat bedanya rasul dengan sufi disitu kadarnya itu ya iya itu komentarnya Muhammad ikbal kalau saya sebagai Muhammad untuk apa saya turun ke bumi sudah saya ketemukan itu Muhammad bukan sufi Muhammad seorang rasul bukasnya lebih berat itu pendapatnya Muhammad ikbal dan Muhammad ikbal dianggap pemikiran islam yang serius anda harus baca bukunya itu iya anda harus baca bukunya itu resinking of islamic anda harus baca itu sudah terjebakan 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 ketika punya air kita siapa gunung gunung Muhammad siapa satunya satunya separdi separdi sama sepagi suair tiga masrur ya resinking of islamic saw ketika menghadap Tuhan itu ikbal menemukan waktu murni pure time untuk bahasa kita waktu 0 itu menemukan itu dia menangis ketika sholat di meskuita Cordoba kebesaran di meskuita bahasa kita masjid di Cordoba kita perlu ke sana Spanyol di Cordoba itu tiap hari Rabu dan Jumat itu yang saya kuliahkan arsitektur tapi sekarang kan sudah jadi itu sudah bukan jadi masjid lagi kembalikan jadi museum iya kan iya harus jadi museum tidak boleh untuk katedral jadi katedral iya museum sejak kapan baru sejak jenis mungkin karena memang terakhir kan memang katedral seperti di Turki kembali kan jadi museum masjidnya kan dulu katedral katedralnya Konstantinopel Konstantin Konstantin itu pausnya Kristen Timur Fatikan Kristen Barat sehingga Barat sampai sekarang curi kepada Turki dibayangkan Fatikanya Timur dikuasai Turki Juleman Agung kan sama dengan Fatikan dikuasai kita kebesar Konstantinopel kaisar meragam paus Islam Kristen Timur iya iya saya sambil minum ya pak iya mungkin itu nyonya oke pak jadi mungkin seni yang saya hasilkan bermacam-macam pengaruh jadi tidak satu pengaruh iya Anda bisa lihat Anda bisa bawa fotokopi itu itu puisi saya yang terbaru itu iya pak di majalah di luar kesinian Jawa Timur buku yang terbaru puisi lagi belum belum ada mungkin juga ada pengaruh mematikbal di dalamnya nanti saya panjirkan saya tidak yang mempengaruhi saya itu perustakaan jadi guru besar saya itu perustakaan pada dasar semuanya iya jadi semua buku karena semua toko iya saya karena sejak kecil senang ke perustakaan sejak ketika SD di di pocahnya tidak ada perustakaan yang ada toko buku jadi situ itu saya membaca apa saja ya mungkin belum waktunya dibaca anak SD zaman itu saya sudah tahu yang namanya buku insiklopedia kedokteran sudah saya baca jadi dokter kalau bicara itu selalu memakai bahasa latin supaya pasiennya tidak mengerti saya jadi ingat cerita agus dur ketika 12 tahun sudah hafal dengan sastrawan saya terpemuka ketika jururawat bilang dokter bapak ini sakitnya apa koh begitu saja koh koch saya cari oh itbat koh itu penemu baksil tbc jadi masih saja tidak mengerti contohnya begitu yang saya ketika mungkin belum SD itu saya mendengar dokternya ngomong begitu saya cari di buku ketemu koh penemu baksil tbc itu orang Jerman orang itu sakit tbc tbc termasuk bahasa sandi di ketokteran contohnya begitu banyak bahasa-bahasa yang kecil saya sudah tahu sehingga itu mungkin saya persis seperti wartawan georiusite selalu ingin tahu itu wartawan harus begitu ya mungkin saya saya punya bakat itu georiusite setelah abad revolusi industri pertama itu mesin tenun di Inggris revolusi industri kedua itu mesin uap kemudian mobil revolusi industri ketiga digital sekarang ini revolusi industri keempat kemungkinan nanoteknologi saya belum belajar apa itu sebenarnya nanoteknologi jadi lebih kecil terima kasih